Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat junduh dimanapun berada Alhamdulillah telah hadir di samping saya nih Ustadz Farhan Al-Faris Sudah lama emang aneh Ngundang-ngundang nih tapi belum bisa Karena jadwalnya padat sekali Dan Alhamdulillah ya Allah izinkan kita bisa bertemu dan Alhamdulillah nanti kita akan ngobrol santai Amir Ustadz Farhan nih pas Mengenai Permasalahan sholat idul adha Apalagi sekarang kita tahu nih PPKM darurat diperpanjang Dan gubernur DKI Jakarta Menerapkan bahwasannya Sholat id Statusnya sholat id harus di rumah Dianjurkan untuk sholat idul adha Dan itu udah merupakan kesepakatan Para ulama katanya Nah yang jadi pertanyaan nih nih mungkin Sebelum kita masuk ke situ Menyapa dulu Ustadz kita nih Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar baik Ustadz Alhamdulillah Ustadz Alhamdulillah Ustadz ya Jadi kita langsung aja Ustadz ya Kita ngobrol nih Permasalahan yang terjadi itu Ustadz Kan sholat tuh harus ada di rumah katanya Sedangkan kita nih orang awam terbiasa Sholat rame-rame di masjid gitu Atau gak di lapangan Kadang bingung juga nih Ketika disuruh sholat di rumah Gue mau sholat apaan Gue mau sholat apaan di rumah Sholat dua rokat aja Nah ini masih banyak orang awam Belum paham tentang mengenai Sholat idul adha itu gimana Apakah itu merupakan Suatu keharusan Wajib atau sunnah Dan gimana caranya Kalau memang harus di rumah Itu aja Seth Gimana Seth Bismillahirrahmanirrahim Emang ya Seth Kalau kita bahas dalam kondisi sekarang kayak gini Ini salah satu Untuk kita belajar juga sebenernya Oh gitu Jadi selama ini misalkan Kita nih hanya ngikut orang terus Maksudnya dalam artian Ya kita pengen ngikut status kita Ah gue jadi makmum aja dah Sampai kapan jadi makmum Kalau ada status apa Kayak gini nih Orang suruh sholat di rumah Berarti Seorang pemimpin Yang di rumahnya Punya istri Punya anak Keluarga Berarti ada rasa pengen belajar kan Wah Gimana sih hukumnya nih Sholat Id di rumah Apa sih Jadi dia tahu gitu Jadi gak selamanya dia pengen ngikut orang aja Rasa Keingin tahuannya tuh gak ada Selama ini Tapi ketika ini ada Mungkin banyak juga yang sharing yang mana Dia bilang Dalam momentum kayak gini Ini jadi kita pengen belajar lagi Jadi ada triggernya juga ya Nah iya Ada ilmu yang harus kita raih nih Gimana sih Apalagi Seorang rumah tangga Pemimpin ya Iya kan Pemimpin rumah tangga Di rumahnya punya anak Misalkan tujuh Iya Dia dirumahnya ada nyaknya Ada Ngkongnya Banyak dah gitu ya Iya Sedangkan Dia doang yang Diandelin gitu Iya Sekiranya kayaknya kelihatan Dia harus bisa nih Jadi imam ntar Jadi khotib ntar Nah Itu kan PR besar juga Di mesjid gak boleh Terus kita tidur Enggak Agak Ini emang momentum Saat-saat yang Mulia ini kan Yang sholatnya jarang dilakuin Setahun sekali Iya setahun sekali Masa iya sih kita pengen tinggal Masa iya sih pengen kita ya Jauhin aja Kita tidur pantas gak sih Kan gitu Kayak kurang ada Walaupun sunnah ya Ini kan Jangan sholat Apa Sholat di rumah aja Iya kan Bukan jangan sholat di mesjid Udah tidur kan gak begitu Iya Sholat di rumah ya Kita harus ngadain sholat Nah Ini nih Dalam problem ini Emang banyak nih Permasalahan yang Sampai sekarang Orang bingung Gimana sih Gua kudu sholat di rumah Gua kudu sholat di rumah Gua harus gimana nih Iya kan Apa yang harus kita lakuin nih Jadi Kalau kita bahas gampang ini ya Gampangnya Ini Al-Fakir ringkas aja nih Iya Jadi ada empat tipe Empat Empat tipe 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 mantap Empat tipe Oh apa Sholat Udah Sholat it Dua rokaat Kan dua rokaat Iya dua rokaat Allahuakbar Takbir Tujuh Kali takbir Rokat pertama Rokat kedua Berapa Lima kali takbir Iya lima kali takbir Selesai sholat Udah rapi Ini yang tingkatan pertama Bangun deh tuh Salah satu diantara Keluarga Keluarganya Pemimpinnya Bangun Jangan yang perempuan Anak-anak laki Jangan di situ Ini khutbah Khutbah Gua gak bisa khutbah Nah iya itu dia Ada masalah lagi Kedua kan Nah Dalam fase ini Kesempatan ini Kita ngambil yang ringkas aja Yang wajib-wajib Yang fardu Eh rukun aja Apaan itu rukun Yang kita tahu Mumpung nih besok Yang pengen jadi khutib nih ya Iya Di rumahnya Ngomongnya pertama Disuruh diri misalkan Rukun khutbah yang pertama Bismillahirah Ini diri Alhamdulillah Rabbil Alamin Dapat satu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sholawat Nama Nabi Wa ala Sayyidina Muhammad Yang ketiga Ittakullah Anjuran bertakwa Begitu doang tuh Nah iya boleh Yang penting rukunnya Kalau ini gak ada Ya gak asal rukunnya Ittakullah Yang keempat Baca Kulhu Allahu ahad Allahu samad Namnyali tulami yulat Walami akulah hukufan ahad Duduk Sudah kulhu Udah duduk ya Duduk Iya kan Bangun lagi Alhamdulillah Ulangin yang kayak tadi Oh yang kayak tadi lagi Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Ittakullah Anjuran untuk bertakwa Terus Doa Allahumma gfir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minin Wal mu'minat Udah Rabbana atina Nafi dunia hasanah Bila akhiratnya Kelar Udah selesai Udah selesai Alhamdulillah Salawat Allahumma salli ala Sina Muhammad Wasiyat taqwa Beberapa bacaan Ayat Qur'annya Kulhu Allah Yang diapal kulhu Misalkan Tapi kalau selain kulhu bisa Bisa Nah kalau khotib Jumat kan Disunin yang wal asr Wal asr In al insana Ini diapal kulhu Tapi kita rata-rata Apalah kulhu ya Kulhu apa Nah itu Udah Tipe pertama tuh Ibar kata ini Paling bagus lah Paling bagus Ya kalau mau ada isinya Ya tak isi Itu kalau jumlah orang Walaupun dia berdua Gak apa-apa Boleh Makanya ntar kita bahas nih Oh gitu Lanjut Kalau masa disolat di rumah Harus 40 kan Enggak Keluarga 40 siap ya Iya kan Banyak juga kan Enggak paling 10 orang juga Udah paling banyak Iya udah paling banyak 10 orang Beda sama Jumat Tingkatan yang kedua Dia hanya sholat Sholat aja Allahuakbar Ini sama keluarganya Tetep Dia di rumah ada keluarganya Sholat biasa Takbir 7 kali Rolat kedua 5 kali Tahiat Kebetulan Di keluarga itu Belum ada yang Masih takut untuk Berkhutbah Masih belum berani Masih belum pede Masih ngeri Rukunnya gak kebawa Jadi gak sah Fadol Sholat doang Sah Sah ya Tanpa khutbah Tanpa khutbah Itu tingkatan yang Tingkatan yang kedua Luar biasa Tingkatan ketiga Ini jamaah Yang kedua Masih jamaah Masih berame-rame Tapi gak ada yang berani khutbah Gak ada yang belum Bisa Naik di atas Buat khutbah maksudnya Tingkatan yang ketiga Dia di rumah diri Di rumah diri Oh sendiriannya Anak kosan Mau pulang di lockdown Semua Dijegat PPKM Dan sebagainya Gimana Orang kan biasanya jamaah Kata dia Udah Di kamar Sholat Id Dake sholat duha Apa-apa Dake sholat duha Dua rokat Takbir tutup Boleh Pake yang tujuh Karena hukmu sunnah Hukumnya itu sunnah Yang tujuh Lima itu Hukumnya sunnah Tapi kayaknya Buat ngebedain Enak kan Iya kan Ada ilmunya juga Biasanya kan Emang ini sholat Tahun sekali Imam juga sering lupa kan Takbirnya itu Tapi emang itu Hukumnya sunnah Iya kan Nah dia mau Sholat sendiri Di rumah Ya boleh Jangan bilang Ah sholat id sendiri Ngapain Itu tingkatan ketiga Sah Sholat sendiri Niatin sholat di rumah sendiri Sholat id Terus Yang keempat Ini tingkatan paling rendah banget Apa nih keempat deh Kayak tiga Kakak solar Oh kakak solar Udah itu Jama'ah oga ya kan Sama keluarganya Tapi ini masih dapet tingkatan Dapet Masih dapet deh Tingkatan Ya malah sholat tingkatannya Paling rendah Asfal Asfal usha filin Paling rendah Jadi Ini gak ada nyatan Emang Dalam Apa sih Suhasana kayak gini Emang harus Emang belajar lagi nih kita Ditunjukin Oh jadi Jadi tambah ilmu lagi Kan Oh rukun khutbah tuh Ternyata itu Ya bedanya Tinggal isinya Ntar Kalau mau dicari isinya Bahas aja Covid Cara Apa Tentang Fadila Aydul adha Kurban Sebagainya Kayak gitu Jadi gak ada kata Buat kita ninggalin ibadah Masya Allah Jadi emang Akibat ada PPKM ini Ada hikmah Ada hikmah Hikmahnya jadi kita Jadi belajar Yang besok masih takut Oh begitu doang Ya kecil ya Yang penting tuh bawa tuh Rukun-rukunnya Semuanya masuk Ya kan Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Farhan Atas penyampaiannya Atas ilmunya Dan ini menjadi Terbiah buat kita semua Dan Wah luar biasa Jadi tadinya Kita tidak tahu Sekarang jadi tahu Ternyata semudah itu Untuk menjadi Khotib di dalam rumah Gitu Untuk Apa Melaksanakan Sholat id Di rumah Itu ternyata mudah Gak gampang Eh gak susah-susah banget ya Kalau saya ulang Saya ringkas Yang pertama adalah Kita membaca Alhamdulillah Allahumma salli ala sa'inah Muhammad Mengucapkan Itaqillah Itaqillah Wasiat bertakwa Untuk wasiat bertakwa Boleh Pokoknya apaan aja Untuk wasiat bertakwa Itu harus bahasa Arab atau bahasa Indonesia Ya Bahasa Arab Kalau memang bahasa Arab Bisa bahasa Indonesia Itaqillah gitu Itaqillah Gak bisa sih Itaqillah Yang keempat Udah itu tadi apa Yang keempat Bacaan ayat Quran Bacaan ayat Quran Bisa kulul wahat Yang paling gampang Kita semua hafal Udah selesai Yang duduk Duduk Dua khutbah Kuat khutbah Nah ini kan ada bilal Ini bilal dipakai atau gak nih Bilal gak harus Gak harus ya Gak harus Yang penting gue Kalau di rumah Misalkan ada bilal Gak harus ya Karena kan Awam kan kita gak tahu nih Wah harus ada bilal nih Duduk sesaat Duduk sesaat Bangun lagi Bangun lagi Yang penting ada duduk dua khutbah itu Duduk di antara Dua khutbah Alhamdulillah Oke oke Terima kasih dan Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada pertanyaan Komen-komen Silahkan komen di bawah Video ini Nanti insyaallah Akan saya tanyakan juga Ke Ustaz Farid Dan kita akan bertemu di Episode berikutnya Dengan pembahasan yang lebih menarik Anadai Robi Mohon pamit Salam Juno Channel Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih telah menonton